ini mangga sudah baru datang juga ya nah ini mangga golek atau mangga ganti di Gwonandi Mas? Surabaya Mas? Surabaya oh sampai di rumah Mas? Petung Mas? oh Petung Mas apa jenisnya? Halim ini Mas Halim katanya dibawa ke Surabaya ini ini dapat harga 100 ribu besar-besar teman ya ini ada abukat ini abukat ya Mas Dava ya? boleh regopi loh Mas Dava telur petang atusan ya nah ini Mas Dava dapat harga 400 ribuan informasinya kata Bu Aminah seperti ini harganya pisaran 700 ya bobotnya antara 50-55 kilo ya seperti ini ini mangganya ini apa makanya Pak Topa ini ada pisang pisang rojono Nongko Pak ya? pisang candi, pisang buah masih tinggi ya teman-teman ya masih tinggi karena ini bagus-bagus ya gaji 75 ribu itu ya 75 bervariasi harganya masih standar sekarang teman-teman ya Pak Topa ini ada di bawah nang-nang kota ya? lah ini katanya abu muda 50 ribu mau dilepas ya, pokok payi banget ya 50 ribu lagi ini lah itu 50 ribu ini bobotnya itu antara 15 kilo sampai 20 kilo, 17 ya? 17 kilo, 17 kilo ini mas apa mas ini mas? maka muda dari mana Pak Buda? dari Wonorjo oh Pak Buda ini kulaan apa biasa pak? mangga sama peti itu mangga sama pamudor ini dari Wonorjo ya teman-teman ya kulaan mangga sama peti ini langganan sama bu muda ini jenis mangga, apa mangga Jawa itu ya? mangga Jawa? mangga Jawa mas ya? itu kan mas? oh Plososari oh Plososari ya mas? itu ya itu ya kue tan mas Plososari mas ya? iya dari desa Plososari ini mangga Jawa ini dikirim ke bedaknya Pak Nur Pak Nur nah ini siap Pak Nur nanti dikirim ke luar kota, luar Jawa, biasa teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya berada di Pasar Buah Pasar Van ya ini pada hari Jumat tanggal 4 tanggal 4 ya Oktober 2024 ini suasananya seperti ini ya sepi ya Pak Sulaiman ini jadi tuang sapu ini ini jeragan apukat ya nah rukit kok jadi tuang sapu sekarang ganti profesi nah ini depan saya ini ada Bumuda yang kemarin lagi viral tentang buah durian sekarang durian gak musim jadi musim mangga lah Bumuda sekarang bawa mangga nah ini Bumuda mangga ini rego piro Bumuda ya ya ini ini 2 2 keranjang ya 100 gak mau kalau ini katanya kalau kemarin harganya 150 2 keranjang 125 sekarang berhubung banyak manganya harganya 1 keranjang eh 2 keranjang apa 1 keranjang 2 keranjang 2 keranjang 100 ribu ini mangga jawa temen-temen ya nah ini mangga jawa ini nah ini nah ini mirip seperti mangga kapuk ya tapi bukan tapi bukan ya ini mangga jawa katanya harga kemarin 150 2 keranjang sekarang harganya mulai turun 100 ribu 2 keranjang nah ini Bumuda ya termasuk ini loh ini punya Bumuda pisang nah ini mana lagi 1 keranjang 1 keranjang ya nah itu ini mangga anu mangga gadung itu kodok per keranjang ya 1 sekat 1 sekat ini kata Bumuda ini ya ini ini punya Bumuda ini ya ini 1 keranjangnya ini 1 keranjangnya ini 1 keranjangnya ini harganya 150 nah ini ngecer ngecer tapi kalau kita beli 2 keranjang pisang harga 250 ya kalau beli 1 keranjang harganya 150 tapi kalau beli 2 keranjang atau 1 pikul harganya 250 nah termasuk panggagadung 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 itu kisaran harga kalau ngecer 150 atasnya 1 keranjang iya tapi kalau kita beli 2 keranjang itu harganya 250 sampai 300 iya Bumuda ya nah ini harganya di pasar buah pasar pani selalu naik turun naik turun naik turun kalau gini kemarin Bumuda kan gini kemarin ada yang tanya tapi musim durian Bumuda apa sebenarnya Bumuda ini spesialis spesialis apa kacang tanah Bumuda ya tapi berhubung sekarang ada mangga jadi pulaan mangga nanti kalau musim durian baru ke durian lagi nah ini 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 mas ini 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 panggagadung ini panggagadung ini ini keranjang Rp 50.000 tutup pujowo polas murah meriah murah meriah ini katanya abu muda Rp 50.000 mau dilepasin pokok payi bahwa itu Rp 50.000 ini bobotnya itu antara 15 kilo sampai 17 kilo 17 kilo dari mana mau beri wongorjo 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 ini kulaan apa bisa ngga sama peti itu mangga sama pamudernya dari wongorjo ya temen-temen ya kulaan mangga sama peti lah ini langganan sama Bumuda murah meriah Bumuda ya lainnya temen-temen kalau seandainya temen-temen ke Bumuda seperti ini harga maga Jawa ya satu keranjangnya itu katanya Rp 50.000 dua keranjang Rp 100.000 tapi saya gini saya informasikan harganya itu selalu naik turun ya temen-temen ya jadi kadang sekarang hari Jumat besok kadang harganya lebih murah kadang harganya lebih naik gitu disini Rp 100.000 ya dua keranjang loh loh ini mangga apa ya temen-temen enak enak seandainya temen-temen mau dimakan sendiri atau dibully lagi dijual lagi untung ya seandainya ini seandainya temen-temen ya temen-temen beli satu keranjang harganya Rp 50.000 ada 17 kilo itu berapa ya per kilonya terus dijual lagi sama temen-temen per kilonya dijual Rp 10.000 untung banyak jadi Rp 170.000 ya kurang lebih seperti ini ya temen-temen ini Bumuda ya temen-temen ya ya tadi tuh ada ini ini mangga ya tadi tuh mangga disini selalu naik turun lah terus gini saya informasikan ya temen-temen ya mangga gadung juga mangga gadung ini bervariasi harganya harga mangga yang biasa yang nggak begitu tua itu harganya mulai Rp 250.000 ada dua keranjang ada yang Rp 300.000 tapi yang super yang yang mangga gadungnya tua-tua itu harganya bisa Rp 400-450.000 bahkan sampai Rp 500.000 dua keranjang nah seperti ini ya kita lihat mangga ya nah ini pasar bawah-pasar pano ini ini sudah laku ini hari Jumat jam 8 lebih makanya kalau temen-temen mau main ke sini tuh harus harus siang eh harus siang harus pagi hari Sabtu sama hari Selasa ya temen-temen ya biar nggak kecewa banyak sampai sini enggak ada loh termasuk lu ini 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 seandainya temen-temen mau beli skala kecil ini mangga apa mangga Bronto itu Rp 20.000 terus mangga mangga Jowo mangga delima harga piro yuk kemarin seperti ini harganya Rp 30.000 40 sekarang harganya mulai turun boleh sirsati ibu Rp 15.000 harganya mulai turun semua temen-temen ya kemarin Rp 20.000 ya nah ini ini bermacam-macam kalau temen-temen mau beli di pasar bawah pasar pan tapi sekarang sayangnya sekarang sudah siang ya temen-temen ya loh ini ini ada apukat ini apukat ya Mas Dava yuk oleh regopiro Mas Dava telur petang atusan ya Nah ini Mas Dava dapat harga Rp 400.000 sepuluh kilo apakah besar semua atau besar kecil campur tapi kalau harga Rp 400.000 biasanya dominan kecil dominan kecil paling besarnya itu sekitar maksimal 10 kilo sepuluh kilo kalau harga Rp 400.000 kalau yang pengen yang dominan besar paling harga Rp 600.000 ke atas Rp 600.000 ke atas Mas, emang ada Mas? kira ini semua ini toko dari atas ke bawah ini besar semua? ada ada ya? ada cuma orang-orang tertentu orang tertentu ya tani sendiri bawa kan nata sendiri oh baju kenyalan tapi kalau rata-rata disini campur Mas yuk campur ya gini temen-temen ya yang kemarin ada dua orang yang komentar kecewa kecewa dalam arti beli alpukat karena yang atas loh kan di hati yang atas semua loh atas kan besar-besar jadi gini kata Mas Dava tergantung harga tapi kalau kita gak tahu tetap aja kalau harga mahal bisa bisa kecil jadi gini temen-temen kalau seandainya temen-temen gak gak tahu ya dipegang aja Mas yuk loh coba dirasakan semakin bawah semakin kecil loh temen-temen ya nah ini ini ukuran 400 ribu bobotnya kurang lebih 50 kg Mas yuk nah ini ukuran ABC ini temen-temen ya ABC kemungkinan yang kemarin yang temen-temen dapet itu ukuran ABC nah yang tengah besar ini kurang lebih 10 kg-an nanti sedang nanti tambah kecil sampe katanya oleh yang bawa-bawa kok sawu seperti ini ya ini gak pokok tukus yang cilik tapi rekonnya cilik lah gitu kalau ini kan mantep olung ewu ya betul mantep olung ewu ya per kilunya satu karung satu kalung biasanya 50 kg 400 berarti mantep 5 ribu per kilo ya 8 ribu per kilo penting dihitung dihitung kecil semua dihitung kecil ke semua gitu jadi gini temen-temen ya jadi jangan bayangkan kalau temen-temen ya dapat seandainya ini saya buat review satu satu apa satu karung itu bobot 50 kg terus yang dibayangkan yang besar semua jangan bayangkan ini anggap lah yang besar itu 10 kg bawahnya kecil ya segitu jadi sistemnya Mas Dava tuh kalau pulaan bayangkan itu semuanya kecil mas yuk bayangkan semuanya kecil dianggap harga paling rendah itu 8 ribu mas yuk 8 ribu jangan dibalik kalau temen-temen ganda kan dianggap dibayang bayangkan semuanya untung 20 ribuan gitu ya kita gak balik lagi mas yuk kapok padahal Mas Dava ya Mas Dava sendiri gak tahu apakah ini besar semua kecil gak tahu ya rata-rata campur mas yuk tanggap-tanggap cili nah itu harga kecil harga kecil ini ya ini pengalaman ya berbagi pengalaman sama Mas Dava ini pedagang muda pedagang muda tapi sukses ya temen-temen ya caranya tadi itu caranya kalau kerus-kerusan mau beli borongan itu dibeli harga yang terkecil ya Mas yuk termurah seperti itu jangan oh nanti seandainya kita segini hitung-hitungannya temen-temen gini hitung-hitungannya saya seandainya dapat harga 50 kg harganya 500 jadi berkilur Mas 10.000 lah 10.000 nanti saya jual 20.000 semua ya ndak gitu hitungannya Mas yuk karena disini tadi tuh campur ada yang besar ada yang kecil harga 500 itu paling yang besar itu dominan 15 kg oh dominan 15 kg ya yang 35 kecil yang 35 kecil oh hitung-hitungan gitu kecuali dari petani sendiri membawa dari rumah nata sendiri dan bentuknya memang besar murni besar udah nyata besar baru kalau misalkan 800 dibayar boleh boleh Mas yuk 600 dibayar bisa bisa ya tapi kalau disini beda Mas yuk gitu ya temen-temen ya tapi kadang itu Mas kemarin dari petani diambil orangnya termasuk sampean itu kan tokoh petani sendiri elek-elek Mas emang dari petani kan gak melulu besar semua gak melulu besar Mas yuk kadang yang besar ditimbangkan di daerah selatan nanti kecilnya dibawa ke sini dibawa ke sini Mas yuk tapi kalau saya gak mas kecil lah ya harga kecil nah gitu katanya Mas Dafa kalau harga apa jeninya apukannya kecil gak masalah tapi harganya harus kecil juga harus rendah ya ini ini berbagi pengalaman bagi temen-temen yang kemarin kecewa beli apa jeninya beli anu beli apukat lah ini kalau temen-temen bayangkan semuanya ya semuanya itu bayangkan besar semua ke bawah bakal kecewa nanti gak balik lagi ke sini ya ke Apo ya karena rata-rata kalau disini tuh atasnya aja yang besar temen-temen kisaran antara 10 kiluan Mas yuk kalau seandainya ada berapa itu namanya ada 50 kilo yang harga 400 ribu yang 10 kilo besar Mas yuk yang 40 kilo rata-rata kecil ya hitung-hitung seperti itu Mas yuk nah hitung seperti itu Mas yuk ini kita ambil ilmu dari Mas Dafa Mas Dafa ini tadi tuh pedagang muda yang sukses yuk awalnya dulu itu pakai sepeda motor Mas yuk sekarang pakai pickup ya temen-temen itu melayani di pasar porong ya termasuk pisang saya kira go pisang rego pisang mas alhamdulillah pisang udah mulai jadi udah turun udah turun Mas yuk semua mantap harga 33 33 ngerut ngerut ya lagi temen-temen ya ini jangan apukat aja termasuk mangga eh apa pisang jadi kalau seandainya harga borongan kalau harga borongan itu besar kecil itu harganya sama Mas yuk harga root termasuk ini katanya harga piro 33 33 satu tandanya harga 33 termasuk ada yang kecil ada yang besar ya itu harganya sama itu harga root sama harga borongan sama seperti kita beli apukat apukat itu borongan sistemnya satu karung ya satu karung itu borongan ada yang besar ada yang kecil karena harganya dihitung sama temen-temen kalau temen-temen ingin enggak kecewa ingin beli yang bagus yang besar-besar aja ya beli kiluan beli kiluan seperti di sana nanti per kilunya otomatis harganya mahal tapi bisa milih yang paling besar yang paling super lah seperti ini seperti ini seandainya ada mangga ini ya mangga temen-temen ya mangga ini ada mangga sepertinya harganya satu dua keranjang ini harganya 300 200 dua keranjang harganya 300 maka gaduh pokoknya 40 kilo nah seandainya ini ini cerita tentang borongan ya temen-temen ya lah seandainya ya seandainya ini harganya dua keranjang ini 300 ribu pokoknya 40 kilo kalau kita dihitung harganya per kilunya 7.500 lah seperti itu temen-temen harganya 7.500 per kilunya nah jadi di dalam satu dua keranjang itu ada besar ada kecil karena kita beli borongan disitu ya temen-temen ya 7.500 biasanya nanti temen-temen dibagi yang besar-besar nanti dijual harga 20 ribu yang kecil bisa harga 10 ribu lagi itu hitung-hitungannya ya jangan bayangkan satu keranjang ini besar semua nggak bisa karena ini sistemnya borongan kalau temen-temen mau beli kiluan beli seperti di sana nanti per kilunya itu harganya 20-25 ribu per kilo isi dua maksimal isi tiga nah seperti itu ya temen-temen ya ini sekilas informasi tentang harga yang ada di pasar buah di pasar ban termasuk ini termasuk ini pisang susu ini pisang susu ini tukung ini satu sih ya itu yang mahal pisang susu sekarang ya temen-temen di sini ya itu satu tandan katanya harga 100 ribu ditawar 100 tidak dikasih itu katanya ditawar 100 ribu sudah dilepas ya loh seperti ini loh ini jadi gini oh ini karak ini ini karak ya temen-temen ya jadi tadi itu di sini saya informasikan lagi harganya selalu naik turun jadi kalau kesini harus dipahami kalau mau beli ya beli sini semakin banyak belinya semakin murah harganya tapi masalah kualitasnya sih temen-temen ntar ganti temen-temen yang bisa tawar-menawar oh ini ada pisang ampun ya ini pisang ampun ini 2 masih 100 di atas sih 150an di atas ya temen-temen ya ini sepi ini sepi kalau bukan hari pasaran itu sepi di sini loh ini ada apa jenis ini ada apukat ya apukat ada pisang loh seperti ini jadi di sini temen-temen tergantung temen-temen mau beli rut-rutan borongan ataupun mau beli bijian ini nangka ya nangka sekarang mulai sudah mulai ada nangka apukat ini terlalu siang peti kalau peti banyak sebenarnya tapi laris kalau peti ya karena harganya tadi dulu sudah mulai murah termasuk nangka ini angka seperti ini harganya antara 50 sampai 100 ya harganya masih lumayan kalau seperti ini biasanya borongan 70 ribu campur besar kecil ya ini kalau ini tandanya sudah laku biasanya temen-temen sudah diborong dari orang-orang dari luar kota ini loh seperti ini kalau seperti ini harganya masih 100-100 ke atas ya temen-temen karena besar besar banget kalau yang bawahnya ini harganya 170 bahkan 50 ribu bervariasi tergantung kualitas ya ini suasana pasar buah-pasar pan ini laiko buah Amina ya nah ini ketemu lagi sama ibu Amina ini ada mangga ini mangga sudah baru datang juga ya nah ini mangga golek atau mangga ganti nah ini informasinya kata buah Amina seperti ini harganya pisaran 700 ya bobotnya antara 50-55 kilo ya seperti ini ini manganya ini berguna ini tidak jadi kita tidak membedakan antara men apa Mentega atau bukan sobring ini 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 dua ini bulat-bulat yang ini agak lonceng ya temen-temen ya jenisnya loh ini berhubung sepi kalau sini tadi tuh harus Sabtu sama Selasa pagi kalau besok akan berjumpa sama Bu Aminah jam lima coba sini depan jam-jam piromir ini ya Jumbo itu Bu Aminah jam tiga sudah ada di pasar buah pasar paninnya ya temen-temen ya Oh ini nongkoy cepetnya Wah oleh nongkor gopiro Mas oleh gopiroan satu sama sih mahal ya tapi api-api luasi kaminan ini ini katanya dapat harga 100ribuan per nangka ya tapi bagus-bagus nangkoy temen-temen bulat-bulat dulu di Gunandi Mas Surabaya Surabaya Oh sampai di rumah Oh Petong Oh Petong Mas apa jenisnya Halim ini Mas Halim katanya dibawa ke Surabaya ini ini dapat harga 100ribu besar-besar temennya si durungus Mas Anu Mas apa jenisnya durian durian belum-belum perkiran perkirannya bulan Piro Mas dan bulan satu bulan satu ya ini Mas Halim dari Petong-Petongnya tempatnya durian Kasmin biasanya ya Mas ya lainnya Terima kasih Mas ya Mas Halim ya nah lainnya teman-teman tadi tuh harganya masih tinggi tapi jumbo-jumbo ini lumayan kalau kemarin seperti ini harganya 250 bahkan sampai 300 sehat mumpulnya ikut-kutu ditawar sama Pak Matin lu seperti ini ini ada mangga juga kotaan ya ini dikirim ke Pak Nur nih jenis mangga-mangga jawa-mangga jawa-mangga jawa masih disini macem-macem ya ada mas ada mas saya pakai immagga jawa-mangga jawa-mangga jawa ini dikirim ke berdeknya Pak Nur keempat ini Exampertulnya dikirim ke luar-kota luar jawa biasa temen ya itu banyak seperti ini ini jenis-jenis Mangga Jawa loh ini disini macam-macam ya ada Mangga Jawa serba ada di tempatnya Pak Nur ini tadi itu ada Mangga Apukat Mangga Arum Manis Mangga Golek ada ini ada yang kotaan seperti ini ada yang keredusan ya bervariasi termasuk Pak Mustafa kalau Pak Mustafa ini bagian perpisangan pisang perpisangnya Pak Mustafa ini ada pisang rojonongko Pak pisang candi pisang buah pisang buah candi kalau pisang candi masih tinggi ya teman-teman masih tinggi karena ini bagus-bagus ya gaji Pak 75 75 bervariasi lalek rojonongko paling seket harganya masih standar sekarang teman-teman ya ini kalau tidak laku seperti ini sudah dibungkus nanti buat besok besok pasaran teman-teman mau cari pisang candi yang bagus itu di Pak Mustafa nanti besok ya di hari Sabtu pasaran terima kasih Pak Mustafa ini suasananya pasar buah pasar ban ya seperti kesepi ya hari Jumat ya tadi saya tapi kalau teman-teman seandainya mau cari mangga cari mangga itu ramainya itu hari Jumat sore terus Sabtu pagi hari Senin sore sama hari Selasa pagi itu kalau cari mangga teman-teman ya tapi kalau cari semuanya rempah-rempah dan lain-lain itu hari Sabtu sama hari Selasa pagi jam 5 sudah ada disini nah teman-teman nah ini ini suasananya pasar buah pasar ban ya seperti ini ini katanya dari desa Pulau Sosari Pulau Sosari melek apa mas gratis ya ikut gratis langsung ditaruh ke sini kalau punya langganan jadi tinggal ngirim aja seperti ke bedaknya Pak Nur seperti itu ya teman-teman ya kalau seandainya punya langganan kalau tidak punya langganan nanti bisa dijual leceran juga bisa bermacam-macam disini ya ini kalau tidak laku seperti ini sudah dibungkus nanti buat besok besok pasaran teman-teman mau cari pisang candi yang bagus itu di Pak Mustafa nanti besok ya di hari Sabtu pasaran terima kasih Pak Mustafa ini suasananya pasar buah pasar ban ya seperti kesepi ya hari Jumat ya tapi kalau teman-teman seandainya mau cari mangga cari mangga itu rameinnya itu hari Jumat sore terus Sabtu pagi hari Senin sore sama hari Selasa pagi itu kalau cari mangga teman-teman ya tapi kalau cari semuanya rempah-rempah dan lain-lain itu hari Sabtu sama hari Selasa pagi jam 5 sudah ada disini nah teman-teman nah ini ini suasananya pasar 2 pasar ban ya seperti ini ini katanya dari desa Pulau Sosari Pulau Sosari ikut melok apa mas gerati ikut gerati langsung ditaruh kesini kalau punya langganan jadi tinggal ngirim aja seperti ke bedaknya Pak Nur seperti itu ya teman-teman ya seandainya punya langganan kalau tidak punya langganan nanti bisa dijual leceran juga bisa bermacam-macam disini ya selamat menikmati